Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adia Satira Nama saya Mohd Isramadat Saya Rizmayanilut Tiago Suwarat 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 Saya Mohd Israman Sitiyan Nama saya Arifati Sandika Ditebu dari kelompok 1 Masuki pengertian teori perilaku organisasi Saya menjelaskan tentang organisasi Pengertian organisasi adalah Perkumpulan dari satu orang atau lebih Yang membentuk kelompok yang mempunyai tujuan yang sama Cara tentang perilaku organisasi Berarti kita berbicara tentang perilaku seseorang Yang berada di dalam organisasi Baik secara individu maupun secara kelompok Memahami perilaku organisasi Di dalam organisasi itu sangat penting Karena perilaku itu mencerminkan kepribadian seseorang Terhadap organisasi Dalam mempelajari organisasi Kita juga mempelajari tentang teori perilaku organisasi Banyak beberapa hari yang mengembukakan teori Tentang perilaku organisasi Yaitu menurut Hangre ini Perilaku organisasi adalah sebuah bidang khusus Yang memiliki pokok ilmu pengetahuan yang umum Mencakup tiga faktor penentu perilaku dalam organisasi Yaitu individu, kelompok, dan struktur Dan penerapannya yang membuat organisasi Berkerja lebih efektif Sedangkan menurut muliadi Perilaku organisasi adalah Aktualisasi pengetahuan dan wawasan Tentang bagaimana orang bertindak di dalam organisasi Kemudian seseorang sangat mempengaruhi kinerja kerja pada organisasi Jika kinerja kerja di dalam organisasi itu sudah baik Maka sudah bisa dipastikan jika organisasi itu dapat berjalan dengan baik Yang mempengaruhi berlaku organisasi ini ada empat Yang pertama itu peningkatan kepuasan kerja Peningkatan kepuasan kerja mempengaruhi berlaku individu dalam organisasi Kepuasan kerja individu dipengaruhi oleh hak-hak yang mereka dapatkan Atas pekerjaan yang mereka laksanakan Yang kedua yaitu pengurangan kealpaan Tindakan tidak masuk kerja Yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau perusahaan Berpengaruh negatif terhadap keefektifan dan keefisienan kerja dalam suatu perusahaan Yang ketiga yaitu penurunan turn off Maksud turn off disini yaitu pengunduran diri para pekerja atau anggota Organisasi atau perusahaan yang berpengaruh terhadap berlaku individu dalam suatu perusahaan tersebut Yang keempat yaitu peningkatan produktivitas Suatu perusahaan dikatakan produktivitas jika mampu mencapai tujuannya dengan baik Sesuai dengan target yang telah dilaksanakan Bahkan itu target Target waktu, biaya, dan target hasil Presentasi kerja karyawan adalah hasil upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadi Serta persepsi terhadap perannya pada pekerjaan itu Presentasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang Dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu Sedangkan menurut Miller dalam ASAD Presentasi kerja adalah kualitas, kuantitas, waktu yang dipakai, jabatan yang dipakai, absensi, dan keselamatan dalam menjalankan pekerjaan Di karyawan menurut Seniato Presentasi karyawan dapat diukur dari satu yaitu ada mutu kerja Mutu kerja ini berkaitan dengan ketepatan, keterampilan, dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan Yang kedua yaitu ada kualitas kerja Kualitas kerja berkaitan dengan jumlah tugas yang diberikan atasan kepada karyawan Dan karyawan itu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan atasan dengan baik Yang ketiga yaitu ada ketangguhan Ketangguhan ini berkaitan dengan tingkat kehadiran dan pemberian waktu libur Dan jadwal keterlambatan hadir di tempat kerja Yang keempat itu ada sikap Sikap ini merupakan sikap karyawan yang menunjukkan seberapa jauh sikap dan tanggung jawab mereka terhadap sesama atasan Sesama teman dan atasan Dan serta seberapa jauh tingkat kerjasama dalam mengerjakan tugas yang diberikan atasan Prestasi karyawan menurut Riani adalah Yang pertama itu kuantitas Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan Yang kedua itu kualitas kerja Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan si karyawannya Yang ketiga pengetahuan Yang dimaksud pengetahuan itu adalah luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya Yang keempat kreativitas Kreativitas itu adalah keaslian dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul Kerjasama Kerjasama adalah kesadaran untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi Yang kelima dapat dipercaya Kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut Yang keenam inisiatif Inisiatifnya itu semangat untuk melakukan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya Yang ketujuh kualitas pribadi Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan dan integritas pribadi Berdasarkan ruang tersebut, maka prestasi kerja dapat diukur dari kuantitas, kualitas, kreativitas, kerjasama, pengetahuan dan kepercayaan Serta kualitas pribadi karyawan itu sendiri Ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawannya Yang pertama faktor individu dan faktor lingkungan Faktor pertama yaitu usaha atau effort Yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas Yang kedua ability Yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas Yang ketiga ada role atau act perception Yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Yang kedua faktor lingkungan Ada faktor kondisi fisik, peralatan, waktu, material, pendidikan, supervisi, desain organisasi, pelatihan, dan keberuntungan Menurut Gomez Prestasi karyawan ini penilaian kerjanya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi kinerja yang baik Ada dua faktor yaitu faktor kemampuan atau faktor motivasi Kalau faktor kemampuan ini secara psikologis kemampuan atau ability karyawan terdiri dari kemampuan potensi atau EQ Dan kemampuan reality atau knowledge skill Yang artinya karyawan memiliki EQ di atas rata-rata Dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari Maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan Yang kedua itu faktor motivasi Kalau faktor motivasi itu terbentuknya sikap atau attitude seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja Motivasi ini merupakan kondisi yang mengerjakan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasinya Prestasi karyawan dipengaruhi oleh tiga faktor Yang pertama kompetensi individu Kompetensi individu adalah kemampuan atau keterampilan melakukan kerja Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor Yaitu kemampuan pendidikan dan pelatihan pengalaman kerja motivasi dan etos kerja Kemampuan kerja setiap orang dipengaruhi oleh kebuguran fisik dan kesehatan pegawai Yang bersangkutan pendidikan pelatihan dan pendidikan Yang kedua dukungan organisasi Prestasi kerja juga tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian penyediaan sarana Dan prasarana kerja Kondisi kerja serta syarat kerja pengorganisasian diwi maksudkan untuk memberi Kejelasan bagi setiap unit kerja dan setiap orang tentang sasaran yang harus dicapai Dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut Yang ketiga kondisi kerja mencukup kenyamanan lingkungan kerja Terima kasih telah menonton!